Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menghadiahkan seratus ekor unta bagi siapa saja yang berhasil mengejar dan menangkap beliau hidup atau mati Surakoh bin Malik berhasil menyusul Rasulullah dan Abu Bakar Namun ia gagal membawa kembali dua pelarian itu Di balik kegagalannya itu terdapat satu kisah agung tentang bukti kebenaran Rasulullah SAW Kisahnya dapat disimak di video sebelumnya Sebelum kami lanjutkan sejenak kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe Dan bagi teman-teman yang belum silahkan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Setelah peristiwa yang terjadi dengan Surakoh bin Malik selesai Maka Rasulullah dan rombongan Muhajirin Agung itu kembali meneruskan perjalanan Sadar akan bahaya yang mengancam dari para pemburu dari Mekah Yang pastinya mereka terus berusaha menemukan Rasulullah Oleh karena itu perjalanan hijrah ini menempuh jalan yang tidak biasa dilewati orang-orang Rombongan itu melalui rute memutar untuk menghindari kejaran kaum Qurais Maka perjalanan menjadi lebih panjang dan lama dari biasanya yang kalau ditempuh Jika menggunakan rute yang biasa dengan berkendaraan unta hanya memakan waktu dua pekan lamanya Untuk mengelabui para pemburu yang mengawasi semua rute yang diketahui dari Mekah ke Madinah Rasulullah dan Abu Bakar mengendarai unta dengan arah berlawanan Mereka terlebih dahulu bergerak ke arah barat daya sampai tiba di pantai laut merah Madinah memang ada di utara Mekah tapi ini adalah rute yang paling mungkin demi keselamatan mereka Barulah setelahnya mereka bergerak ke utara lagi dengan berjalan malam hari sepanjang pantai sebelum berbelok ke arah Madinah Rasulullah dan Abu Bakar berangkat melalui pedalaman tihamah dalam panas terik yang dibakar oleh pasir sahara Mereka melintasi batu-batu karang dan lembah-lembah curam Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang menaungi diri mereka dari sengatan panas tengah hari Tak ada tempat berlindung dari kekerasan alam yang ada di sekitarnya Setiap saat bahaya mengancam dari para pemburu dan tidak ada pelindung apapun selain dari ketakwaan dan iman yang kuat kepada Allah SWT Keyakinan mereka besar sekali akan kebenaran yang telah diberikan Allah kepada Rasulnya itu Selama Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA dalam perjalanan yang sungguh meletihkan itu Berita-berita tentang hijrahnya Rasulullah sudah tersiar di Madinah Penduduk kota sudah mengetahui bahwa Rasulullah telah banyak mengalami penganiayaan dari kaum Quraish Mekah Bahkan dalam perjalanan hijrahnya beliau terus diburu Oleh karena itu semua kaum muslimin yang ada di Madinah tidak sabar ingin segera melihat dan berjumpa dengan Rasulullah SAW Banyak diantara mereka itu yang belum pernah melihatnya meskipun sudah mendengar tentang kemuliaan dan keagungannya Termasuk juga orang-orang Arab Madinah yang belum beriman dan orang-orang Yahudi Mereka kagum dan terheran-heran penasaran ingin melihat Nabi dari Mekah itu Yang membuat orang-orang terkemuka Madinah yang belum pernah melihat Rasulullah Sudah menjadi pengikutnya hanya karena mendengar dari sahabat-sahabatnya saja Berita bahwa Rasulullah telah meninggalkan Mekah telah sampai kepada penduduk Madinah Maka mereka mengharap-harap kedatangan beliau Rombongan demi rombongan pergi menempuh jarak beberapa mil jauhnya dari Madinah untuk menjemput beliau Mereka merangkat pagi-pagi dan kembali dengan kecewa pada sore harinya Akhirnya sosok yang dinantikan itu pun tiba Rasulullah SAW dan rombongannya tiba dengan selamat Rasulullah mengambil keputusan untuk singgah beberapa hari lamanya di Kuba Sebuah kampung dekat Madinah Pada saat itu seorang Yahudi telah melihat dua ekor unta Dan memastikan bahwa penunggangnya tentu Rasulullah dan para sahabat beliau Dia mendaki sebuah bukit dan berseru Bani Kailah, orang yang kalian nantikan telah datang Orang-orang Madinah yang mendengar seruan itu pun berlari-lari pergi ke Kuba Sedangkan penduduk Kuba sendiri larut dalam sukacita dan gembira atas kedatangan Rasulullah Di tengah-tengah mereka Menyanyikan lagu-lagu untuk menghormati beliau Selama tinggal di Kuba itu Rasulullah dan para sahabatnya membangun sebuah masjid Sehingga masjid itu merupakan masjid pertama yang dibangun dalam Islam Rasulullah SAW tinggal 10 hari di Kuba Sesudah itu kaum Madinah membawa tamu agung itu ke kota mereka sendiri Seperti apa kelanjutan kisahnya Silahkan simak di video-video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh